halo halo sobat YouTube selamat malam pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi video tutor cara merakit powerbank ya bahan-bahan yang kita butuhkan tentu saja satu powerbank sendiri ini dalam bentuk casing ini kita impor dari negara tetangga ini tinggal kita rakit sendiri satu ini casingnya ini yang kedua juga baterai ini baterai juga udah saya beli tinggal kita rakit model baterainya seperti ini baterai kita beli sendiri kalau casing yang ini Hai impor itu maku enggak ada baterainya cuma casing 2 baterainya kita sendiri yang nentukan berapa besar mahnya kan kita sendiri ntar yang nentukan ya untuk powerbank itu kalau berapa besar mahnya kan tergantung baterai yang dipakai kalau kebetulan saya pakai baterai ya lumayan lah kalau buat powerbank ini kapasitasnya juga bisa pakai lima biji ini lima biji untuk bahan-bahan yang lain yang diperlukan ya tentu saja satu solder ini solder kebanyakan kabel-bar kabel lamp itu lamp Hai oke coba kita lihat isi casingnya untuk isi casing yang kita impor isinya ya satu ini kit-kitnya ini buat usb kita charger HP powerbank ini surya charger ini tenaga surya ini ada selnya ini sel untuk surya nya ini satu ini juga bisa buat emergency lampu ini ada lampu LED nya berapa biji ini ada banyak ini Hai lumayan ini jika senya seperti ini kita tinggal menyulter aja ini kit-kitnya ini kita akan solder nanti untuk kitnya kan ini udah mudah kok sobat YouTube kita tinggal solder ini kan udah ada simbol-simbolnya untuk untuk baterai itu kan B plus untuk mainnya ya B-min kalau untuk sel surya nya kan ada tulisan sun itu sun plus sun main kalau untuk LED nya kan juga ada tulisannya LED plus LED LED main itu kan kabel yang disambung ini kan contohnya seperti ini ini kan kutub main plus nya nih kutub main plus untuk sel solarnya juga kutub main plus nya kan ini tuh kelihatan kita solder ini kalau udah kita kebetulan biar menyingkat waktu udah saya lem udah saya siapin ini yang satu ini 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 belum saya solder kalau yang ini udah udah sebagian saya solder saya lem udah solder ini main plus ini juga udah saya lem tinggal kita soldering Oke Lebih dekatan lagi Kelihatan Kelihatan Dan ini buat Cell solarnya Ini main plus Udah kita solder tinggal ini solarnya udah kita solder tinggal kita solder untuk LED nya yang kita lakukan kalau udah kita solder seperti ini tinggal kita pasang ini ini kan ada lampu-lampunya ini bentuknya kayak gini kita udah kita pasang tombolnya tombol jadok saklarnya kecil kita pasang juga Oh jadok Hai pasang untuk bitnya ini kita pasang-pasang di sini ada ini radar Aduh kalau udah kita pasang dah masuk seperti ini kan enak tinggal kita solder baterainya nah ini udah terpasang ini lampu-lampu tombolnya disini udah kita solder untuk baterai ya cara menyoldernya ini harus dikerik dulu kalau enggak ada apa itu cairan apa yang itu khusus buat nempel teknologi kita kerik ya untuk kita baterainya akan pakai lima biji ada baterai ya merek Hai merek apa ini ya kapasitasnya satu baterai di kardusnya spesifikasinya 2800 mah 3,7 volt 40 ampere ini mungkin kalau yang original mungkin spesifikasinya mungkin ya sesuai lah tapi kalau baterai-baterai di pasaran kan banyak yang mungkin juga banyak yang enggak ori kan gitu kan ya tapi saya pakai ini lumayan ini saya pakai lima biji ini udah saya rakit nih lima ini jadi tinggal kita solder di sini kebetulan udah saya rakit biar simpel kita bikin videonya kebetulan saya pakai kabel aja ini karena tadi siang saya pergi ke toko elektronik itu mau beli nikel platnya habisnya nggak apa-apa pakai kabel juga Hai mencoba kita soldier Hai tak pasang di sini Hai deh coba kita solder eh satu persatu untuk gue inginnya dululah solar cell nya dulu kita kita solder biar mudah masangnya ntar kita udah mudah masangnya kan enak ini kita tinggal solder disini udah enak ternyata kabelnya kepanjangan kita potong aja disini langsung itu solder solar cacernya ini lebih pesnya enggak soldier hai 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 dan untuk solar sharenya udah kita solder kita tinggal sekarang baterainya baru biar baterainya biar mudah kita antar memasangnya agak ribet kita sekarang solder baterainya pemirsa biar baterainya oke plus sama main jangan sampai kebalik tutup plus sudah kita solder tinggal yang main ini kita solder kita solder ini udah coba enggak papa kita tes dulu nyala enggak Wuhh... nyala dia nyala pemirsa itu lewat i hai hai 껍 i kena pasang kita setelah baterai sudah solar cell nya sudah kita tinggal solder LED nya LED nya juga main plus ini tidak boleh kebalik kita coba solder hai hai oke sebelum kita pasang kita coba tes dulu nyala enggak ii us nyala terang pemirsa malam nyala terang coba kita lampu ruangan kita matikan us terang banget ini pemirsa Hai sangat terang lumayan buat emergency kita matikan lagi sekarang kita tinggal pasang ke sini dan ini udah saya lain ya kita pasang ke sini pakai lem aja ini biar cepat kalau enak pakai double tip Hai macam double tip kayak gini setelah kita pasang seperti ini udah kita tempel pasang tinggal kita tuh tinggal kita pasang ini kasih ini udah selesai pemirsa Hai rapetin aja ini udah coba kita kita tes nyalanya Hai untuk nyalakan sekali pencetan jangani baterai harus di charge dulu ini dua separuh ini ini ntar otomatis kalau enggak buat ngecas mati sendiri kalau buat nyalain lampu LED nya ini kita pencet dua kali nah lampu yang satu ini LED kita matikan ya dua kali Hai kalau untuk nyalakan lampu emergency LED nya ini kita pencet lama ini kita pencet pencet lama ada lama tak ya itu lumayan kan lumayan bagus ini terang banget ini pemirsa lampu LED nya kita matikan dulu untuk powerbank nya seperti ini untuk powerbank ini untuk masalah kapasitas mahnya itu kan tergantung kita yang menentukan cacang kita pakai batu batu Hai yang berapa mah itu tinggal kita tergantung kita untuk kapasitasnya Hai kalau sobat YouTube atau agen-agan yang pengen mencoba merakit sendiri bisa Hai bisa menghubungi saya kalau kalau butuh casingnya ini untuk casing ini kan untuk isinya kan seperti ini pemirsa ini impor dari negara tetangga kita impor ini dalam bentuk kayak gini ini kalau kita buka isinya ya ini tinggal kita rakit nanti kita rakit nanti sinyal seperti ini 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 solar cell nya ini 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 penutup 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 LED biar nggak ini 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 penutup penutup LED biar nggak tombol kecil ya seperti ini pemisah kalau sobat youtube atau agen yang pengen mencoba merangkai sendiri merangkai sendiri bisa mendapatkan rangkaiannya ini casing-casingnya bisa menghubungi via whatsapp yang saya tulis di deskripsi di bawah video nanti saya tulis whatsapp saya disitu kalau agen-agen yang ya untuk mencoba merangkai sebuah powerbank sendiri dan bisa menentukan kapasitas mahnya kalau masalah powerbank ini kalau untuk kapasitas mahnya itu kita sendiri kalau kita merangkai sendiri kan kita yang nentukan kita pakai baterai yang kayak gimana kapasitasnya berapa kalau satu baterai ini kapasitasnya istilahnya satu baterai istilahnya seribu mah kalau kita pakai lima ya berarti lima ribu mah dan kita harus pinter-pinter memilih baterai sobat itu karena banyak teruan juga baterai di pasaran kalau masalah original dan enggaknya bisa browsing lewat Google itu dicari baterai yang bagus banyak merek-merk baterai yang original seperti Panasonic, LG, Samsung itu dan lain-lain itu yang udah punya nama itu emang harganya mahal namun untuk kapasitas baterainya itu ya emang udah segitu ditentukan oleh pabriknya enggak seperti baterai-baterai tiruan di pasaran itu kan banyak tiruan juga dikatakan enggak sesuai pemirsa oke pemirsa segini aja video tutorial cara merangkai powerbank untuk video-video selanjutnya ya silahkan like komen, share dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari channel saya Yulianto Sukopramono oke sobat youtube begitu saja terima kasih sudah menonton video kami salam sejahtera assalamualaikum om swastiastu selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati